Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders Jadi di video kali ini admin akan kembali Membagikan info tentang daftar 3p murah harga 200 ribuan Paling recommended versi gadget inside Nah daripada kalian tambah Penasaran nih mending langsung aja kita bahas Dalam daftar 3p tersebut Intro Di urutan pertama ada ponsel Asus Zenfone Go Ponsel yang dirilis oleh pabrikan Taiwan ini Kini dijual dengan harga yang cukup murah Ini sekitar 200 ribuan aja nih guys Bayang inget ya guys ya HP ini adalah HP second karena produk barunya Sudah tidak diproduksi lagi pastinya Dengan harga segitu spesifikasinya sendiri Di antaranya adalah sebagai berikut Dari segi dapur pacu ponsel ini sudah ditepang Dengan chipset Snapdragon 400 Dengan paduan memori RAM 1GB dan 8GB Sebagai internal switchnya yang bisa kalian ekspansi Menggunakan microSD Ya cukup lah buat WA dan sosmed sehari-hari Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat walutang layar Seluas 4,5 inch Sementara bagian belakangnya Membawa desain dengan menu kamera beresolusi 8MP Dan 2MP sebagai selfie kameranya Dan beranjak ke bagian baterai nih Pencadanya juga sudah ditepang dengan baterai berkapasitas 2070mAh Yang sayangnya sih HP ini masih 3G aja ya guys ya Buat kalian yang penasaran Kalian langsung aja cek link pembeliannya Di deskripsi video di bawah Di retunan berikutnya ada Efakos S45 Ponsel lirisan tahun 2018 ini Kini dijual dengan harga yang murah Yaitu sekitar Rp200.000an juga Untuk harga sekitarnya Nah dengan harga segitu Spesifikasinya sendiri diantaranya sebagai berikut Dari segi dapur pacu Ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Unisource Berkekuatan quad core 1,3 GHz Sedangkan untuk bagian memori Terdapat paduan memori RAM 1GB dan 8GB Sebagai internal storage nya Yang juga sudah ditambahkan dengan slot microSD Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat balutang layar Seluas 4,5 inch IPS LCD Sementara bagian belakangnya Yang membawa desain dengan mono kamera Beresolasi 5MP dan 2MP Nah terakhir untuk bagian baterai nya Ponsel ini sudah ditopang dengan baterai Berkapasitas 1700mAh Oh ya hape ini juga sudah mendukung Jaringan 4G LTE Nah buat kalian yang penasaran Kalian bisa langsung cek link pembeliannya Di deskripsi video di bawah Di urutan berikutnya ada Mito Y1 Ponsel yang dirilis sekitar tahun 2019 yang lalu ini Kini dijual di harga yang cukup murah Yakni 200 ribuan aja Dengan harga segitu Spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut Dari segi dapur pacu Ponsel ini sudah ditopang dengan paduan Memori RAM 1GB dan 8GB Sebagai internal storage nya Yang cukup minim ya guys ya Tapi bisa kalian ekspansi menggunakan microSD Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat balutan layar Seluas 5 inch berpanel IPS LCD Dengan resolusi 480 alias SD Sementara bagian belakangnya Membuat desain dengan mono kamera Beresolusi 5MP dan selfie 5MP juga Nah untuk baterai nya sendiri Berkapasitas 1800mAh Dan untuk kelemahannya Juga masih menggunakan jaringan tipe 3G Buat kalian yang penasaran Kalian bisa langsung cek link pembeliannya Di deskripsi video di bawah Terima kasih Oke guys itu tadi Daftar 3 HP harga 200 ribuan terbaik Versi Gadget Insight Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh